Apa yang diinginkan oleh si Mayit ketika dia telah meninggal dunia Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita Yang pertama diantara perkara yang diinginkan oleh si Mayit Yaitu adalah ketika si Mayit adalah orang-orang yang salih Maka si Mayit ingin segera Supaya dia bertemu dengan pengadilannya Dan bertemu dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Inilah kondisi yang pertama Bagi kondisi orang yang beriman Ketika dia telah meninggal dunia Tidak ada yang diinginkan Kecuali adalah dia ingin segera diselesaikan urusan-urusan pengadilan yang berlaku kepadanya Dan segera dia mendapatkan janji-janji manis yang telah diberikan oleh Allah SWT Berbeda dengan si Fajir Sesungguhnya si Fajir ketika dia telah meninggal dunia Dia ingin sekali melambatkan proses pengadilan yang berlaku kepadanya Karena sesungguhnya tidak ada yang paling disesali Kecuali adalah ketika dia meninggal dunia Dan sesungguhnya dia mendapati bahwasannya berita buruk akan menimpa kepadanya ketika dia telah meninggal dunia Perhatikan dalam salah satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam riwayat Bukhari Sesungguhnya bila jenazah itu telah diletakkan di atas keranda Maka sesungguhnya dipikul oleh orang-orang yang mengantarkan Ini berarti menunjukkan dalil bahwasannya jenazah itu dipikul Ini yang sonnah, ini yang benar Maka sesungguhnya ketika kita punya mobil Ataupun punya kuda Maka yang paling afdal adalah dipikul oleh laki-laki Yang ada di sekitarnya yang memikul jenazah itu Sesungguhnya penggunaan mobil Hanya dipakai dalam kondisi-kondisi dorurah Karena Nabi tidak pernah menggunakan kuda Dan tidak pernah menggunakan teledai Untuk mengantarkan jenazah di antara para sahabat yang telah meninggal dunia Kecuali dorurah Seperti konteksnya keadaan kita di Jakarta Antara rumah sahibul musibah Dan kuburan begitu jauhnya Sehingga ketika begitu jauh Dorurah Kita darurat menggunakan mobil Tetapi hakikatnya kita harus yakin Yang sonnah adalah tidak menggunakan mobil Dan tidak menggunakan alat transportasi Maka kemudian Kalau dia adalah orang yang beriman Maka dia akan berkata Maka percepatlah aku untuk bertemu dengan alam barzahku Dia ingin cepat bertemu dengan alam barzahnya Dia ingin cepat untuk kemudian mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di alam barzahnya Dia tahu bahwasannya segala amal yang dilakukan oleh dia Diterima oleh Allah Dan ini merupakan hari dibalaskannya semua amal-amal perbuatan yang dia kerjakan Sampai ketika dia yakin Maka dia mengatakan Maka segerakanlah aku untuk bertemu dengan alam barzahku Kalau kemudian dia bukan orang yang salih Maka sesungguhnya dia akan berkata Kalau dia bukan orang yang salih Ketika catatan lembaran hidupnya penuh dengan dosa dan kemaksiatan Maka orang itu akan berteriak dan berkata Celaka sekali kalian yang mengangkatku ini Hei kemana kamu akan membawaku Kemana kamu akan menyertai ku Maka kemudian tinggalkanlah aku Walau sami ahli insanullah sa'iqa Lalu kemudian Rasulullah mengatakan Kalau setiap manusia mendengar jeritan si fajir ketika dia telah meninggal dunia Pastilah seluruh manusia akan pingsan Saking kerasnya si fajir ketika dia telah meninggal dunia Ini menunjukkan yang pertama Bahwasannya diantara perkara Yang diinginkan oleh si mayat ketika dia adalah orang yang beriman Adalah supaya segera cepat diselesaikan segala penghitungan amal yang telah dia kerjakan Kenapa? Karena dia mengerti bahwasannya amal-amal yang dilakukan olehnya Ketika dia taat, ketika dia ikhlas, ketika dia itibak Inilah hari ketika dia bertemu dengan segala amal soleh yang dia kerjakan Maka dia berkata Koddimuni, percepatlah Supaya aku bertemu dengan hari pembalasan Di antara janji-janji yang telah diberikan oleh Allah Contohnya gampang pak Sebagaimana kalau seseorang Ketika dia telah yakin Dia mendapati rangkeng satu Karena dia melihat hasil-hasil ujian Yang diberikan oleh guru Rata-rata di atas sembilan Teman-temannya tujuh, enam, lima Maka dia pasti ingin cepat sekali untuk mendapatkan rapot Karena dia tahu Bahwasannya kalau saya tidak rangkeng satu Saya rangkeng dua Kenapa dia begitu bergembira Ketika ditentukan hari pembagian rapot Karena sesungguhnya disitulah dia akan mendapati Apa yang telah dia usahakan ketika dia belajar Betul-betul mendapatkan balasan Yaitu adalah penghargaan ketika dia mendapatkan rangkeng satu Tapi perhatikan ketika anak Dia jarang belajar Dia ngerti bahwasannya Lembaran-lembaran ujian yang dibagikan oleh guru Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan Dapat empat, dapat lima, dapat tiga Pastilah ketika hari pembagian rapot deg-degan Karena apa? Dia merasa Jangan-jangan saya tidak naik kelas Jangan-jangan nilai dan rapot saya ini penuh dengan angka merah Jadi inilah yang menjadi salah satu tanda kegembiraan yang pertama yang Allah segerakan Orang yang pertama kali ketika meninggal dunia sudah dibedakan oleh Allah Si mu'min Dia langsung mendapati segala amal soleh yang dia kerjakan Itu betul-betul menjadikan dia tenang Sampai dia berkata Koddimuni Percepatlah saya untuk bertemu dengan hari pembalasanku Percepatlah langkahmu ketika aku ingin bertemu dengan alam barzahku Tapi kalau dia adalah orang yang penuh dengan dosa Dia sudah merasa Dosanya, maksiatnya, bin'ahnya, syiriknya Menjadikan dia ketakutan ketika akan dibawa ke alam barzah Lalu kemudian dia berteriak Sembari dia mengatakan Ya wailaha Aina yathabu nabiha Wahai celaka yang membawaku Dimana kalian akan membawaku dan menyaretku Tinggalkanlah aku Dimana teriakan itu didengarkan oleh setiap manusia Kalaulah kemudian manusia mampu mempendengarkan Manusia itu mampu dalam keadaan pingsan saking kerasnya suara itu Jadi Masya Allah Dimana setiap kita belajar dalam hadis ini adalah Setiap siapapun yang mereka berbuat kebaikan dan ketaatan Tepat ketika dia telah meninggal dunia Sesungguhnya dia dalam keadaan tenang Karena sesungguhnya amal salih yang dikerjakan olehnya Menjadikan dia tenang ketika dia dibawa oleh orang-orang yang hidup Tapi barang siapa orang yang jarang menghiasi hidupnya dengan ketaatan dan amal salih Ketika dia tepat meninggal dunia dia sudah merasa Perjalanan panjang yang akan dia tempuh adalah perjalanan yang berat dan berakhir dengan neraka Dan itulah yang menjadikan dia berteriak ketakutan khawatir Kalau kemudian hari yang dia bayangkan betul-betul ditegakkan oleh Allah Inilah yang menjadikan Masya Allah Betapa beruntungnya orang yang beriman Ketika mereka telah menghiasi hidupnya dengan ketaatan Karena tepat ketika dijabutnya nyawa dari jasadnya Allah langsung memberikan kepadanya ketenangan Sehingga dia minta dipercepat untuk bertemu dengan alam barzahnya Sampai jumpa di video selanjutnya